Intro Halo guys, kembali lagi dengan Maxima Channel Jangan lupa seperti biasa, like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian Oke guys, kali ini Maxima Channel unboxing kembali Langsung saja, kita cek device yang ada di depan layar kaca Anda Bisa lihat, ini ada Oppo A78 Keluaran dari Oppo ya, guys Ya, langsung guys, ini kita unboxing lagi Ini Oppo A78 7, 8, 7, 8 Ini produk dari Oppo, speknya 8GB 256 Pemirsa bisa lihat, jelas 8GB 256 ya Oke, tanpa berlama-lama, Maxima Channel Akan memupas apa saja sih, spek dari Oppo A78 ini Ayo, ikutin terus di videonya Jangan lupa like, dan subscribe, dan share videonya Oke, langsung aja Oke, langsung aja OPPo A78 Seperti ini, pemirsa Tampilannya Di bawahnya kosong, tidak ada apa-apa Atasnya ini Cuma ada tulisan di Plastiknya ya 07 Black Dan samping kanannya Kanan dari saya maksudnya Ini ada speknya Pemirsa bisa lihat Saya deketin Nah 67 Watt Super VOCC Ini First Charging ya Pemirsa ya Rata-rata HP yang udah menggunakan Adaptor Atau colokan chargernya 67 Watt ini Udah First Charging Dalam setengah jam Sudah penuh Biasanya Oke, kita lanjut Layarnya Full HD Plus Amoled Display Sudah Amoled Display Terus RAM-nya 8GB Up to 8GB Extended RAM Mungkin ini Maksudnya Ngambil dari Storage Biasanya sih Kalau yang Maksimal channel Tahu ya Oke, lanjut lagi Dual Stereo Speaker Stickernya ada dua Biasanya atas Satu Bawah satu Dan di bawahnya ini Biasa Panduan ya Pemirsa kalau mau baca Bisa pause videonya Ya Ini panduan Cara menggunakan Chargernya ya 67 Watt Ada 55 Watt Kayak ginilah Dan memorinya ini Disini Ini Pemirsa bisa Pemirsa bisa Kalau Mau Membacanya ya Oke Oke Lanjut lagi Ini sengaja Kenapa sudah dibuka Ini karena Ini karena Dari tokonya kan Disegel Jadi kita dibuka Ini baru ya Nah ini new ya Baru ya Ini bawahnya ini Ini ada Kita buka ya Ini ada Menunjukkan spek Telefon Selular Tipe nya ini Warna hitam kabut Ini spek 8 GB Storage nya 256 Ini email-emailnya Pemirsa ya Seperti ini ya Dan ini produk resmi ya Dibuat Di Indonesia Didesain oleh OPPO Ini ya Resmi Gitu ya Jadi kalau Salam Salam Maksimat channel Kepada pemirsa Kalau beli Handphone Handphone Keluaran Cina Gitu ya OPPO Xiaomi OVIVO Atau lain sebagainya Mending beli yang resmi Dibuat Indonesia Soalnya Kalau enggak Indonesia Bisa ke kesulitan Untuk daftar email lagi Harus menguang Uang lagi Dan sebagainya Ya Gitu Oke Mungkin Dari box nya Cuma hanya Bertuliskan Begini saja Kiri Tanam Wawak Atas Dan belakangnya Oke Langsung aja Kita buka Ya Pemirsa Kita coba Buka Masih Terasa Keset OPPO A78 Langsung Kita disambut Dengan tulisan OPPO Di rupanya Oke Kita ambil dulu Misal Oke Itu Biasanya Isinya Softcase Atau Manual Book Ya Kita Kupas Dulu Apa sih Isi dari Box Kecil ini Yang tadi Kita disambut Dengan tulisan OPPO ini Oke Kita buka Benerkan Softcase Pemirsa Oke Sudah kosong Softcase Mau fokuskan Lagi Nah Kalau misal Kalau mau baca Bisa di Reset Eh Reset Tapi Kalau mau baca Bisa di Pause Ya Videonya Dibuk Petunjuknya Terus Ini SIM Injektor Ini Biasanya Untuk Bukannya Gimana Oh Dicabut Gimana Misal Kita Dihangkat Ini Aku Misal Gimana Sobek Nah SIM Injektor Ini Digunakan Untuk Meneluarkan SIM Card Nanti Kita Coba Kita Lihat Dalam Ini Seperti Apa Oke Seperti Biasa Buku Petunjuk Pemirsa Ini Sim Injektor Ini Softcase Nya Warna Hitam Seperti Ini Lumayan Lombot Si Pemirsa Ya Tapi Kali Ini OPPO Tidak Masih Yang Bening Ya Dikasih Warna Hitam Mungkin Karena Pasarannya Banyak Banyak Suka Warna Hitam Kalian Ini Kameranya Seperti Ini Di Sini Ada Speaker Charger Ini Earphone Nanti Kita Lihat Pemirsa Pemirsa Klik Kanan Tidak Ada Tidak Oke Seperti biasa Maxima Channel Mau Menyiapkan Kembali Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Share Videonya Ke Teman Teman Kalian Lanjut Kita Ke Handphone Yang Paling Tunggu Tunggu Pemirsa Kita Ambil Dulu Sekilas Tadi Pegangan Juga Udah Elegan Pemirsa Bisa Lihat OPPO A78 67 Watt Super Vero CC Full HD AMOLED Display 8GB RAM Extended 8GB Oke Langsung Coba Kita Buka Pemirsa Sebenarnya Dibuka Di Counter Ini Dicek Oke Seperti Ini Penampilannya Bisa Dilihat Ini Super AMOLED Ya Bang Saya Screen Oke Dari Kanan Maximal Channel Ini Ada Button Volume Tambah Volume Dan Kurang Volume Suara Ini Power Button Ya Dan Ini Kamera Kameranya Kameranya Ini Ada Dua Nanti Kita Lihat Berapa Megapixel Ya Innovation Camera Bisa Dilihat Dan Ini Ada IMEI Seperti Biasa Dibuat Di Indonesia Biasanya Ada Tulisan Oppo Terus Kita Ke Bawahnya Bawahnya Ini Speaker Cancinya Tepsi Ini Lubang Mic Dan Ini J3,5 Masih Dikasih Ya Di Oppo A78 Buat Dengerin Musik Masih Bisa Pake Headset Kabel Kalau Yang Baru Udah Pake Headset Bluetooth Biasanya Bisa Ada Juga Masih Dikasih Dari Converter Ini Jack Cargernya Di Converter Jadi Ada Jack 3,5 Tapi Sangat Report Contohnya Saya Oke Lanjut Kesebelah Kiri Kiri Ada Sim Car Atas Tidak Ada Apa Kita Coba Inject Reject Sim Card Ya Tolongannya Seperti Apa Saya Sudah Dibuka Dan Sim Inject Tau Lagi Langsung Kita Lihat Oke Sim Card Seperti Biasa Ada Dua Penulis Saya Dua Sim Sim 1 Dan Sim 2 Ya Tapi Ini Tidak Ada Bertulis Kan Bisa Micro SD Ya Nanti Coba Kita Misalnya Spek Apakah Ada Tapi Untuk Jelas Oh Ada Pemisah Di Belakang Ternyata Pemisah Maxima Channel Ngecek Di Depan Sini Singkat 1 Singkat 2 Ternyata Dikasih Lagi Singkat Slot Micro SD Ini SD Cut Di Belakang Ya Pemisah Bisa Lihat Ini Masih Macam Fokus Kembali Nah Disini Pemisah Jadi Ini Tidak Terganggu Ya Dia Bukan Hybrid Jadi Tetap Bisa 2 Singkat Bisa Tambah Micro SD Dengan Storage Dia 256 Ini Masih Bisa Ditambah Nanti Bisa Aptus Sampai 1 TB Sepertinya Pemisah Oke Ini Singkat Lihat Ini Luar Biasa OPPO A78 Ini Oke Kita Tutup Dan Depannya Ada Kamera Ya Pemisah Ya Belakang Dua Kamera Oke Langsung Kita Coba Nyalakan Dulu Oh Ini Pemisah Kita Lihat Speknya Pemisah Ya Oke Pemisah Kita Kupas Tuntas Speknya Ya Bisa Lihat Langsung Aja Kita Buka Sini Maksimacan Menggunakan AIDA 64 Untuk Melihat Speknya Ya Mulai Sistem Pemisah Lihat Sini Pembuat OPPO Ya Ini Modelnya Ini Merek Ini Juga Plan Totalnya Terpasang 8GB Tersedia 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 Lagi 4GB Wah Lebut Sekali Ya OPPO Ini Benar Ya Tersedia 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 Oke Oke Lanjut Kita Ke Cepel Nya Ini OPPO A78 Ini Sudah Menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 4G Ini Yang Versi 4G Nya Belum 5G Ada 5G Nya Kalau Salah Tapi Cip Cip Processor Kalau Salah Bukan Snapdragon Tapi Mediatek Kalau Masalah Masjid Macenal Ya Nanti Untuk Lebih Jelas Speknya Masjid Macenal Akan Cantum Di Deskripsi Seperti Biasa Litografinya 6 Nanometer Lumayan Termasuk Hemat Untuk Baterainya Dengan Cipset CPU Ini Octa-Core 8 2 Inti Prosesor Kecepatan CPU 2,4 GHz Kalau Di Versi Ke GHz Kalau Di MHz 2400 300 Sampai 2400 MHz Oke Untuk Spek Untuk Layarnya Sekarang Layarnya Ini Resolusinya Full HD Bener Ya 1080 X 400 64 Millimeter X 152 Millimeter Ini Layarnya Sekitar 6,2 In Ya Kalau Lihat 6 Inci Lebih Ya Ada 6,5 Inci Vendor Sepernya Qualcomm Andreno 6,10 90 Hz OpenGL ES 3,2 Oke Lanjut Kita Ke Jaringan Tipe Jaringan GSM Operator Indonesia Kita Ke Batere Nah Ini Batere 5000 mAh Kapasitas Batere Nya Support VCO CC 67 Watt Charging 30 Menit Saja Udah Penuh Nih Kesini Masa Oke Kita Lihat Ke Android Nya Sekarang Android 13 Tiramisu Android Nya Lanjut Ke Perangkat Perangkat Kamera Kalau Di Spek Tadi Tercatat Kamera Belakang Ini 50 Megapixel Yang Satunya 2 Megapixel Yang Bisa Lihat Ini Sepertinya 50 Agak Besar Mata Kameranya Yang 2 Ini Flash Depannya Ini 8 Megapixel Tadi Maxima Channel Belum Masih Tahu Ya Ini Sudah Kasih Tahu Kamera Sini Terdetect Resolusi 13 Megapixel Tidak Sesuai Sepertinya Pemisar Yang Diberitakan Resolusi 2,1 MP Vocal 4,0 Ya Bagi Pemisar Kalau Ada Yang Paham Bisa Comment Di Bawah Oke Maxima Channel Gak Begitu Tahu Kenapa Ini Kedetect 13 Megapixel Kamera Belakang Padahal Di Spek 50 Video Sementra Dukung Perstabil Video Juga Dukung Pemunci Pemimpuan Otomasi Dukung Pemunci Keseimbangan Otomasi Dukung Lover Quest Dukung Ini Kamera Depannya 8 Megapixel Sesuai Dibunan Saya Dilihat Videonya 2,1 Megapixel Zoom Halus Tidak Dukung Aku Flash Tidak Dukung Pemindahin Sidik Jari Dukung Sidik Jarinya Itu Tapi Tidak Seperti Sidik Jari Nanti Nanti Coba Kita Tes Biar Lebih Tau Ya Karena Maksimacanya Juga Baru Lihat Ini Baru Buka Terus Lanjut Lagi Kita Ke Perangkat Full Tidak Kul Kulkan Andre Note Tm Nos 10 Vga Nya GPU Nya Grafik Grafik ini apa nih saya nambah tradingnya support sampai segini komponen-komponen penuh hukumnya banyak sekali contoh lebih jelas nanti masing-masing akan cantumkan di description seperti ini Soho nya seperti ini ini sensor-sensornya sorry nah ini sensor-sensornya ya seperti ini operasi kodec directory system Oke sudah kalau misalnya paling gitu aja itu speknya ya kita coba cek lagi di CPUjet biar sebelumnya detail ya masing-masinglah menggunakan dua aplikasi 2 Qualcomm Snapdragon 665 2,4GHz sebelumnya sesuai ya ke sini octa-core ya 8 processor CPU Ranger renderingnya itu Andreano 610 1114 MHz kecepatannya device-nya ini model model faktur screen 6,56 inci screen resolusi full HD 1080x2400 megapiksel screen design TNCT 4,401 dpi total RAMnya 8GB internalnya 256 sudah sesuai sistem Androidnya 13 ya Polomisa bisa lihat ya di sini sebelum membeli Oppo ini Polomisa bisa lihat dulu unboxing punya maksimal channel ini supaya tidak salah beli atau gagal belilah yang sesuai Polomisa inginkan gitu kita tes kamaranya bagusnya oh cukup ini dengan dibantu flash sebetulnya ya cukup bagus pun bisa kalau lihat tuh cukup detail cukup detail sih untuk ukuran 50 megapiksel ya Polomisa ya sekarang kita tes sistem pinjel print tadi Polomisa sedik jari cdk jari pengetahuan nih sedik jarinya seperti apa ya nambrin alfabetik pola aja kita pilih oke lanjutkan kita bikin pola sederhana saja ini saja oh kasus 4 titik penucah ini saja oke lanjut ke oh sidik jarinya di layar pemirsa jadi kan jadi tahu ya tadi daripada kita ngabak di pinggir atau di layar kan ada dua ya disanya ini tanya tadi layar pemirsa sidik jarinya kita coba sampai selesai seperti biasa maksimal channel ingatkan kembali jangan lupa like dan subscribe share videonya punya saya ke teman-teman kalian bagi teman-teman kalian yang lagi cari Oppo active 8 ini selesai Oh sudah sudah ada seperti tadi kepencet Oh bisa pakai wajah ya pemirsa ya buka layar tambahkan wajah oh ini kerennya sudah bisa ya tapi sidik jari saja kita tes kita kunci Oh pemain cepat pemirsa ya seperti sekian detik langsung kebuka Oke ini sudah paling oke pemirsa ya kamera juga coba kita tes satu lagi kamera kau di depan seperti apa ya kamera depan Oh seperti ini ponsel saya cukup bagus ini Oke tes kamera depan belakang sudah ya button kunci layar sudah kita tes saya kunci layar depan ini volume oke volume lumayan ya kita tes suara mencoba kita buka kita buka suara di HP-nya saja oke oke kita tes soundnya pemirsa ya kita tes disini lumayan lumayan ya sepertinya tuh stereo yang dua di satu mungkin di atas ya sini nggak ada lubang lagi ini sama pemirsa ya tapi kalau informasinya tadi dua begitu cukup lumayan enggak jelek sekali stereo nya ini lumayan untuk musik juga ya setelah aku dan satu lagi speknya ini udah mendukung NFC bisa lihat nih NFC nya pemirsa ya sudah mendukung buat pembayaran mode 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 flash atau e-money gitu ya udah bisa pemirsa ini ya kalau untuk misi e-money yang lain atau walet nih gua bisa ngeri teman-teman ini sudah support NFC ya pemirsa ini ini termasuk handphone yang harga kelas menengah tapi fitur cukup luar biasa cukup luar biasa pemirsa daftar charging kamera 50 megapiksel RAM 8GB storage 256 kamera ada 8-8 megapiksel ya ada pemirsa ada NFC ada NFC boleh dibilang konkret ini pemirsa ini kalau melalui maksimal channel handphone ini worth it untuk dimiliki ya yang harga sekiranya termasuk kota bolong murah lah kalau melalui maksimal channel bagi pemirsa lagi-lagi cari handphone OPPO A78 atau handphone suka handphone OPPO yang kelas menengah ini cocoknya Oke kita lanjut kita unboxing lagi ke chargernya chargernya ini 67 Watt ya mana nah ini 67 Watt tulisannya pemirsa super fast charging ya super fast charging ya biasanya syncnya ada warnanya oranye atau hijau cuma tidak ya maksudnya putih aja seperti biasa polos oke lanjut kita ke kabelnya kabelnya lumayan panjang ya sekitar 1 meter lah misalnya kita bersih oke oke sudah habis pemirsa unboxing OPPO A78 bagi pemirsa ada pertanyaan ataupun saran boleh di komentar ya apabila ada permintaan untuk unboxing HP oke apalagi boleh disarankan di komentar tentu komentar yang bagus bagus ya terimakasih support channel ini jadi channel kesayangan kalian teman-temannya jangan lupa like subscribe dan share videonya bagi teman-teman kalian yang lagi cari handphone terutama bagi teman-teman kalian yang memang suka handphone OPPO ya oke sampai jumpa kembali di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati